Polisi di Cimahi, Jawa Barat menangkap seorang pria yang membudidayakan pohon ganja. Dari rumah pelaku, petugas mengamankan 31 tanaman ganja dan setengah gram sabu. Niat coba-coba membudidayakan tanaman ganja, Dede justru ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat. Dari tersangka, polisi mengamankan 31 pohon ganja serta setengah gram sabu-sabu. Pohon ganja itu ditanam di belakang rumah pelaku di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kebupaten Bandung Barat. Pengungkapan kasus penyalanggunaan narkoba tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pelaku. Pada awalnya diamankan dari tangan pelaku, tiga paket yang diduga adalah sabu-sabu, sebanyak total kurang lebih 0,50 gram. Kemudian dari penangkapan tersebut dikembangkan, ternyata disita lagi dari tangan pelaku, tanaman pohon ganja sebanyak kurang lebih 31 pohon. Hingga kini polisi masih memburu pempasok benih ganja ke tersangka Dede. Pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, AINews melaporkan. Jawa Barat, Iwono, AINews melaporkan. Terima kasih.